Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan mengaparkan materi tentang Pengendalian infeksi di praktek dokter gigi, serta pengolahan limbah medis Pertama-tama, kita akan membahas apa itu infeksi Infeksi menurut Potter dan Perry tahun 2005 Ialah proses invasi oleh mikroorganisme dan berpoliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit Serta menurut Kazier et al tahun 1995 Ialah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berpoliferasi di dalam jaringan tubuh Apa saja sih tanda-tanda infeksi? Yang pertama ada rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dolor itu nyeri, tumor atau bengkak Yang terakhir ada fungsiolasea atau perubahan atau penurunan fungsi Penyebab infeksi itu sendiri ialah yang pertama ada virus Parasit Bakteri Dan yang terakhir ada fungi Nah, selanjutnya kita akan membahas rute infeksi Salah satu penyebaran infeksi ialah langsung dari pasien Maka dari itu, peran kita sebagai dokter gigi dapat mencegah penyebaran itu supaya tidak terinfeksi Ada empat rute penyebaran infeksi Pertama, yaitu kontak langsung dari pasien Cara mencegahnya dengan mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan memakai APD lengkap Selanjutnya, yaitu aerosol Yaitu partikel padat yang ada di udara atau tetesan air yang bisa terjadi saat menangani pasien Selanjutnya, yaitu dari instrumen atau alat-alat yang digunakan saat menangani pasien Kategori tingkat risiko pekerjaan dan tindakan dalam pelayanan kesehatan gigi dan kulit Selanjutnya, yaitu ada parental Atau benar-benar yang tajam haruslah dibuang dengan penanganan yang tepat Kategori yang pertama ada rendah Yaitu tidak berkontak langsung dengan pasien Tidak terpapar droplet atau aerosol Tidak berkontak langsung saat menyelesaikan tugas administrasi Kategori yang kedua ada sedang Yaitu berkontak erat dengan pasien sehat atau non-covid saat melakukan pelayanan khusus emergensi dan urgen Tidak terpapar aerosol Berkontak erat dengan staf MKTP lainnya Terutama saat menyelesaikan tugas administrasi Pelaksanaan kesehatan gigi dan mulut Dengan penerapan protokol kesehatan Kategori yang ketiga yaitu ada tinggi Yaitu berkontak erat dengan melakukan tindakan non-aerosol pada pasien suspek atau probable atau terkonfirmasi covid-19 Berkontak erat dengan melakukan tindakan aerosol pada pasien sehat atau non-covid Yang keempat itu ada sangat tinggi Yaitu berkontak erat dengan melakukan tindakan aerosol atau berkontak erat pada pasien suspek atau probable atau terkonfirmasi covid-19 Menangani spesimen darah atau cairan tubuh dari pasien terkonfirmasi COVID-19 Kelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat tanpa penerapan protokol kesehatan Kema perencanaan dan aksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masa adaptasi baru Tahap persiapan Yang pertama, tata kelola pasien dan ruangan Penyediaan sarana persiapan PPI Manajemen dan pelatihan PPI untuk tenaga kesehatan Sistematika alur kerja di FKTP Monitoring kesehatan tenaga kesehatan Tahap sebelum kunjungan pasien Teledentistry Penapisan atau screening pertama pasien Pengelolaan dan penjadwalan kunjungan pasien ke FKTP Tahap saat kunjungan pasien Penapisan atau screening kedua pasien Prosedur persiapan pasien sebelum dilakukan tindakan Forehanded dentistry Penerapan kewaspadaan isolasi atau standar dan transmisi Dan terakhir, ada tahap setelah kunjungan pasien Pembersihan lingkungan kerja Desinfeksi Sterilisasi Teledentistry Untuk follow up untuk kondisi pasien Monitoring kesehatan tenaga kesehatan Tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi mengalami infeksi Karena keberadaan mikroorganisme patogen di dalam longka mulut Termasuk darah dan salifah Serta kemungkinan luka akibat tertusuk jarum suntik Kewaspadaan universal yang harus diterapkan oleh dokter gigi Salah satunya yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri Perilaku yang baik dalam penggunaan alat pelindung diri sebagai salah satu unsur dalam kewaspadaan umum Diharapkan dapat menurunkan risiko penularan patogen melalui darah dan cairan tubuh lain dari sumber yang diketahui maupun yang tidak diketahui Penerapan perilaku ini merupakan langkah awal dalam pencegahan dan pengendalian infeksi yang harus dilaksanakan di semuanya Definisi alat pelindung diri Alat pelindung diri adalah salah satu alat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya kecelakaan kerja Serta dapat mengurangi tingkat keparahan dari keselakaan kerja yang terjadi Namun tidak menghilangkan ataupun mengurangi bahaya yang ada Tujuan alat pelindung diri yaitu digunakan untuk melindungi petugas kesehatan dari risiko penjalanan cairan tubuh pasien Seperti darah, sekret, ekskereta, kulit yang tidak utuh, dan selapu lendir Pemakaian APD yang tidak tepat dapat mencelakakan tenaga kerja yang memakainya Bahkan mungkin lebih membahayakan dibanding tanpa memakai APD Oleh karena itu, petugas kesehatan harus memilih APD yang tepat Maka perusahaan harus mampu mengidentifikasi bahaya potensial yang ada Khususnya yang tidak dapat dihilangkan ataupun dikendalikan Level APD Level 1 Level 2 Level 3 Level APD disesuaikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan keperluannya Cara memasang APD level 3 Yang pertama, kenakan baju dinas Cuci tangan dengan sabun atau handscrap Kenakan penutup kepala Kenakan masker Pasang handscone dalam Kenakan cover atau aljamsuit Pasang handscone luar Cara melepas APD level 3 Yang pertama, tukar handscone dengan yang baru Cuci tangan Lalu lepaskan cover aljamsuit Cuci tangan kembali Lalu lepaskan googles Lalu cuci tangan kembali Lepaskan masker Lalu cuci tangan kembali Lepaskan penutup kepala Cuci tangan kembali Lalu yang terakhir, barulah lepaskan handscone Nah, materi selanjutnya Kita akan membahas limbah layanan medis Limbah atau sampah medis atau klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis Perawatan gigi, veterinari, farmasi atau sejenisnya Pengobatan, perawatan, pendidikan, dan penelitian yang menggunakan bahan beracun dan infeksius Jenis-jenis limbah klinis Yang pertama, benda tajam Limbah farmasi Limbah infeksius Limbah kimia Limbah jaringan tubuh Limbah radioaktif Dan terakhir, limbah sitotoxic Kategori limbah medis atau klinis Yang pertama, golongan A Dressing bedah Sweep dan semua limbah Bahan dinen kasus penyakit infeksi Seluruh jaringan tubuh manusia Hewan dari lab Dan hal lain yang berkaitan dengan sweat dan dressing Yang kedua, golongan B Shiring bekas Jarum Petrich Pecahan gelas Dan benda tajam lainnya Yang ketiga, golongan C Limbah lab dan postpartum Kecuali yang masuk golongan A Yang keempat, ada golongan D Yaitu limbah bahan kimia dan farmasi tertentu Dan yang kelima Ada golongan E Pelapis bedpan disposable Urinoir Incontinence Pet Dan stop mark bags Kode simbol atau piktogram standar Yang pertama, sampah infeksius Kantong berwarna kuning Dengan simbol biohazar Yang berwarna hitam atau internasional Sampah citotoxic Kantong berwarna ungu Dengan simbol limbah citotoxic Atau pembelahan sel Fase, telofase Yang ketiga, ada sampah radioaktif Kantong berwarna merah dengan simbol Trefoil atau bahasa lain Tri-volume atau tri-leaf plant internasional Yang terakhir, ada sampah umum Kantong warna hitam Dengan simbol tulisan domestik warna putih Limbah pada domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan Rumah tangga Atau sampah sejenis Seperti isi samakan, kardus, kertas, dan sebagainya Baik organik maupun anorganik Sedangkan limbah padat khusus Meliputi masker Sekali pakai Sarung tangan bekas Tisu atau kain yang menggandung cairan atau droplet hidung dan mulut Diperlakukan seperti limbah B3 Infeksius Apakah langkah Sediakan tiga wadah limbah padat domestik di lokasi yang mudah dijangkau orang Yaitu wadah untuk limbah padat organik, non-organik, dan limbah padat khusus Atau untuk masker sekali pakai Sarung tangan bekas Tisu atau kain yang menggandung cairan atau droplet dari hidung dan mulut Kedua, wadah tersebut dilapisi dengan kantong plastik dengan warna berbeda Sehingga mudah untuk pengangkutan limbah dan pemberian wadah Ketiga, pengumpulan limbah dari wadah dilakukan bila sudah 3.4 penuh Atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam Keempat, pengumpulan limbah padat pada wadah khusus ini dilakukan bila sudah 3.4 atau sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam Kelima, petugas pengumpulan limbah harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu bud, apron, kaca mata pelindung atau google, dan penutup kepala Ketujuh, pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah Yang pertama, 4 sampah Ikat kantong pelapis dengan membuat satu simpul Masukkan kantong tersebut ke wadah untuk diangkut Setelah dilakukan pengumpulan, petugas wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan 9, peralatan pelindung diri yaitu google, boot, dan apron yang digunakan agar didesinfeksi sesegera mungkin pada larutan disinfektan Sedangkan, masker dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat khusus 10, limbah padat organik dan anorganik agar disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik paling lama 1x24 jam Kemudian berkoordinasi dengan instansi yang memiliki pengolahan limbah domestik di kabupaten atau kota 11, tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik agar dilakukan disinfeksi Limbah padat khusus agar disimpan di tempat penyimpanan sementara sampah atau limbah B3 dengan perlakuan seperti limbah B3 infeksius Pengolahan limbah B3 medis padat Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali Yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien Meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas, minuman dan makanan, kertas bekas, makanan dan minuman Alat suntik bekas, zat infeksius bekas, alat penindung diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain Berasal dari kegiatan pelayanan di UGD Ruang isolasi, ruang ICU, ruang peruatan dan ruang pelayanan lainnya Langkah-langkah Yang pertama, limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol blow hazard Kedua, hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis Bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di westafel atau WC Yang mengalir ke dalam ipal atau instalasi pengolahan air limbah Setelah 3 perempat penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat Limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut Dicatat dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus Keenam, petugas wajib menggunakan APD lengkap seperti tampak gambar Pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD Kedelapan, berikan simbol infeksius dan label serta keterangan limbah sangat infeksius, infeksius khusus Sembilan, limbah B3 medis yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah atau bin harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus Pada TPS limbah B3, kemasan sampah atau limbah B3 COVID-19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan Pada plastik sampah yang terikat Setelah digunakan, wadah atau bin didisinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5%, lisol, karbol, dan lain-lain Terakhir, limbah B3 medis padat yang telah diikat dilakukan disinfeksi Gunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolahan 13. Pengangkutan dilakukan dengan alat transportasi khusus limbah dan petugas menggunakan APD Petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir Dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freeze atau cold storage Yang dapat diatur suhunya di bawah 0,0 cc di dalam TPS Melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan inisator atau autoclave atau gelombang mikro Dalam kondisi darurat, penggunaan peralota tersebut dikecualikan untuk memiliki izin Untuk fascinakes yang menggunakan inisator atau abu atau residu inisator Agar dapat dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin Bila tidak, memungkinkan untuk dikirim ke penimbun berizin atau abu residu inisator dapat dikebur sesuai konstruksi Yang ditetapkan pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 tahun 2015 Untuk fascinakes yang menggunakan autoclave atau gelombang mikro Residu agar dikemas dalam wadah yang kuat Residu dapat dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesultanan nomor 56 tahun 2015 Untuk fascinakes yang tidak memiliki peralota tersebut dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut Pertama, limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan disinfektan berbasis klor 0,5% Kedua, limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali Ketiga, dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 Konstruksi penguburan sesuai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 adalah sebagaimana berikut Pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolahan yang berizin dengan melakukan perjanjian kerjasama pengolahan Pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2x24 jam Timbulan atau volume limbah B3 harus tercatat dalam logbook setiap hari Memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah Dan terakhir, melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelolai melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten atau Kota Inilah contoh lembar manifest Setiap limbah yang berbeda jenis juga beda penanganannya Dan inilah manajemen limbah setiap jenisnya Sebagai tenaga kesehatan, yaitu pada kedokteran gigi Kita harus memperhatikan cara meneris infeksi alat kedokteran gigi yang baik dan benar Terdapat 3 kategori desinfeksi alat kedokteran gigi Yang pertama kategori critical item, kategori semi critical item, dan kategori non critical item Kategori-kategori tersebut harus didisinfeksi dengan cara yang baik dan benar menurut pada gambar Selanjutnya yang terakhir, yaitu ada metode desinfeksi Pertama alat kedokteran gigi yang sudah dipakai Cara meneris infeksinya yaitu dengan air dan deterjen atau sodium hypochlorite 5% Dengan perbandingan 1 banding 100 Atau konsentrasi final sebesar 0,05% selama 1 menit Untuk barang dengan permukaan yang kecil dapat dibersihkan dengan menggunakan etanol 70% atau deterjen dan air selama 10 menit Yang kedua, handpiece tahan panas Cara meneris infeksinya yaitu dengan autoclub, uap kimia, panas kering Handpiece yang tidak tahan panas dengan alkohol 70% atau hidrogen peroksida 1% Selanjutnya, cetakan gigi atau rahang dengan cara sodium hypochlorite 2,5% Protesa yang sedang diprogress atau reparasi gigi tiruan dengan povidone iodine 1% Atau hidrogen peroksida 1% Atau bisa juga dengan menggunakan klorin dioksida 2,5% Untuk baju yang dipakai ulang, kita bisa meninspeksinya dengan deterjen dengan air terendam 30 menit Untuk masker N95, kita bisa memberikan UV selama 10 menit Uap panas 70 derajat celcius selama 10 menit Untuk kacamata atau face shield, kita bisa memberikan kain lap yang dibasahi alkohol 70% Untuk sepatu bud, kita bisa dengan kain lap yang dibasahi alkohol 70% juga Untuk detail unit, sofa, pintu, handle pintu, meja, dan lain-lain Yaitu juga diberikan lap, alkohol 70% Untuk lantai ruangan, praktik, dan lainnya Yaitu dengan benzalkonium klorida 2% atau karbol Untuk ruangan, kita bisa dengan UVC, ozone mist, fogging dingin, benzalkonium, kloride Sekianlah materi dari saya Saya Fikri Hadi Saiful Dari Rumah Sakit, Gigi dan Mulut, Fakultas, Kedokteran Gigi, Universitas Baiturama Dengan pemimpin saya Yaitu Dr. Gigi Satriayandi, MDSC Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati